Bapak Ibu sekali, Profesor Rashad Khalifah dia menjumlah misalnya gini Bapak Ibu, Alif Lamim, ada tiga justu Alif Lamim itu, surah Al-Baqarah, jumlahkan seluruh kuasa kata yang diawali dengan Alif, gampang, suruh komputer jumlahkan indeks Al-Quran, seluruh kuasa kata yang diawali dengan Alif, jejer di atas di komputer itu, suruh komputer jumlahkan sama dengan sekian, berapa kuasa kata yang diawali dengan Lam, komputer bisa menjumlahkan berapa, mim berapa, jejer di atas ke bawah sama dengan sekian, itu nanti pasti bisa dibagi sembilan belas, kalau tidak bisa dibagi sembilan belas, maka itu Quran palsu, ada berapa surah yang diawali dengan Alif Lamim, itu digabungkan semuanya, kuasa kata yang diawali dengan Alif Lam dan mim, itu juga masih bisa dibagi sembilan belas, dahsyat, selama ini pewatin suar, kita tidak tahu apa artinya, Allahu alami muradihi, nanti anda yang hafal Quran, coba lihat, itu surah Maryam, jumlahkan seluruh huruf kaf, dalam surah Maryam itu, bisa dibagi sembilan belas, atau jumlahnya sembilan belas, tawasimim, ainsinqaf, yasin, taha, hamim, semua fawatin suar, kalau itu dijumlahkan, semua huruf-hurufnya dalam surah itu, harus bisa dibagi sembilan belas, karena kalau tidak, itu Quran palsu, mustahil ada kitab suci, atau kitab yang disusun oleh orang, yang bisa seperti ini, ironisnya, ini lahir 14 abad yang lampau, tidak ada komputer kan pada waktu itu, untuk menjumlahkan seperti itu, maka itu, bukunya ini yang paling banyak, mengislamkan orang di Amerika, ayat yang paling pertama, Tuhan turunkan, surah Al-Alaq, lima ayat, jumlah kosa katanya itu sembilan belas, jumlah surahnya surah Al-Alaq itu sembilan belas, ananda semua hafal Quran, coba cek, naik ke atas, dan seterusnya, persis anak tangga ke sembilan belas, berjumpa dengan ikhra' bismirabikten surah Al-Alaq, dari atas ke bawah, amma yata salun, naqabah, dan seterusnya, persis anak tangga ke sembilan belas, berjumpa lagi dengan ikhra' bismirabikten la'lihaっていう, jumlah kosa katanya, surah Al-Alaq sampai sembilan ayat itu, itu bisa dibagi sembilan belas, berapa surah dalam Al-Quran anak-an aku semua, berapa surah Al-Quran, Dibagi 19 Coba yang punya kalkulator 114 dibagi 19 Sama dengan 57 Berapa basmala dalam Al-Quran Anak-anakku semua 104 Ada satu surah Surah Tapi ada juga Satu surah double basmala Satu di pembukaannya Satu di batang tubuhnya Surat apa itu? Siapa yang tahu? Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis Bismillahirrahmanirrahim Kalau ada basmala Tanya surat taubah Maka jumlah basmala itu 115 Menjadi tidak bisa dibagi 19 Jumlah hurufnya Bismillahirrahmanirrahim Itu 19 Kalau dalam huruf Dalam bahasa Arab itu Termasuk tasdiknya Matnya itu huruf juga Coba dihitung 19 Dan seterusnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.